Pembesar dalam waktu dekat, Satgas TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga akan menggelar bazar di wilayah desa sasaran TMMD, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Sumarang. Selain bazar, juga akan dikelar beragam kegiatan sosial lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Program TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Sumarang akan menggelar bazar. Kegiatan tersebut merupakan serangkaian acara non-fisik yang dijalankan oleh anggota Satgas. Kepala Desa Ketapang, M. Niam, mengutarakan bazar dan bakti sosial akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret mendatang. Untuk bazar, pihak desa akan menampilkan beberapa produk rumahan maupun UMKM yang ada di Desa Ketapang. Selain itu, pihaknya pun akan menampilkan beragam produk hasil pertanian. Dengan adanya kegiatan pengenalan produk maupun bazar di TMMD, akan bisa meningkatkan potensi dan promosi. Nanti kegiatan tersebut, kita akan disiapkan sebaik mungkin kerahuhannya nanti. Kami akan mempersiapkan beberapa kegiatan berkaitan dengan kunjungan beliau-beliau nanti. Satu satunya nanti ada kegiatan kita dalam penyambutan, yaitu ada sunatan masal, ada basar, yang akan menampilkan hasil bumi dari desa kita, terutama produk-produk unggulan UMKM dan hasil bumi. Di antaranya ada pati organik, ada kerajinan-kerajinan dari UMKM warga kita. Termasuk juga nanti ada pelayanan dari Dukcapil, Kabupaten Semarang, yang disitu nanti akan melayani pembuatan KTP, pembuatan ASTEP, pembuatan administrasi penyambutan yang lainnya. Termasuk juga nanti ada pelayanan pengobatan gratis. Disitu nanti ada pengobatan pelayanan gratis dari TNI, dari Kodim, dan pelaksanaan nanti ada dari DKT Salatiga dan dari Angkatan Laut. Selain bazar, pihaknya pun menggelar bakti sosial yaitu sunatan masal, yang diperuntukkan warga yang memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Tim Liputan, Bandung TV